Assalamualaikum sobat tambang, jumpa lagi di dunia alat berat channel. Sobat tambang, CAD monitoring system pada truck 777D merupakan sistem yang memonitor kondisi truck dan menginformasikannya langsung kepada operator. Monitoring system ini terdiri dari kumpulan switch dan sensor, message center module, action line serta action alarm. Khusus pada video ini akan dibahas tentang nama-nama alat indikator pada message center module beserta fungsi dan kapan alat indikator tersebut akan menyala. Selain itu, pada video ini juga akan dibahas tentang warning system. Ada 10 buah alat indikator yang terpasang pada message center. 10 buah alat indikator itu terdiri dari engine oil pressure, parking brake, torque converter atau brake oil temperature, charging system, engine maintenance required, air filter restriction, low steering pressure, transmission filter restriction, low engine coolant flow, dan check engine. Kapan alat indikator akan mulai menyala? Kita bahas satu persatu dan kita mulai dari engine oil pressure indikator. Engine oil pressure indikator akan menyala ketika tekanan oli engine pada saat low idle hanya sekitar 6,4 PSI. Dan pada saat high idle, tekanannya hanya sekitar 25 PSI. Apabila engine oil pressure indikator menyala, akan diikuti oleh action lamp dan action alarm yang menandakan terjadinya warning level 3. Apabila terjadi warning 3, operator harus segera mematikan engine dengan aman, untuk mencegah terjadinya kerusakan pada engine yang lebih parah. Parking brake indikator akan menyala ketika parking brake dalam kondisi on atau rear brake master cylinder mengalami overstroke. Token inverter atau brake oil temperature menyala ketika temperatur oli hidrolik mencapai 124 derajat celcius dan ditandai dengan jarum indikator pada token inverter gauge menuju ke warna merah. Kalau sudah terjadi seperti itu, menandakan sedang terjadi warning 2. Charging system indikator akan menyala ketika tegangan pada message center pin nomor 1 kurang dari 23,8V atau lebih dari 28,5V. Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya warning level 1. Dan ketika tegangan pada message center pin nomor 1 kurang dari 22V atau lebih dari 31V, kondisi ini akan menyebabkan terjadinya warning level 3. Engine maintenance required indikator akan menyala ketika tekanan oli setiring rendah, air filter tersumbat, dan ketika aliran coolant terlalu rendah. Kemudian di baris kedua ada air filter restriction indikator. Air filter restriction indikator akan menyala ketika air filter tersumbat. Hambatan maksimum yang diperbolehkan adalah 6,25 kPa. Selanjutnya ada low steering pressure indikator yang akan menyala ketika tekanan oli dari string pump lebih rendah dari 100 psi. Kondisi ini juga akan memicu terjadinya warning level 3. Selanjutnya di sebelah kanan low pressure steering indikator ada transmission oil filter restricted indikator. Indikator ini akan menyala ketika transmission oil filter tersumbat dan terjadi perbedaan tekanan sebesar 250 kPa atau 36 psi. Kemudian ada low engine coolant flow indikator yang akan menyala ketika tidak ada aliran coolant dari water pump. Kondisi ini juga akan mengaktifkan warning level 3. Yang terakhir ada check engine indikator. Check engine indikator akan menyala ketika muncul active code yang disebabkan oleh engine problem. Dari 10 indikator tersebut ada beberapa indikator yang ketika sedang menyala menandakan sedang dalam warning 3. Pada track 777D, warning level dibagi menjadi berapa? Warning level pada track 777D dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah warning level 1. Ketika terjadi warning level 1, ditandai dengan menyalanya alert indikator. Ketika terjadi warning level 1, track masih bisa dioperasikan tetapi harus segera dilakukan perbaikan. Yang termasuk warning level 1 adalah air filter yang tersumbat, transmission oil filter tersumbat, charging system fall, fuel level low, dan maintenance. Yang kedua adalah warning level 2. Warning level 2 ditandai dengan menyalanya alert indikator dan action lamp. Ketika terjadi warning level 2, operator harus segera mengubah cara mengoperasikan track, supaya track bisa beroperasi secara normal kembali. Dan perbaikan harus segera dilakukan. Yang termasuk warning level 2 adalah engine overheat dan brake oil temperature high. Warning level yang terakhir adalah warning level 3, yang ditandai dengan menyalanya alert indikator dan action light, serta action alarm yang berbunyi. Ketika terjadi warning level 3, operator harus segera mematikan engine dengan aman untuk mencegah terjadinya cedera pada operator atau kerusakan yang lebih parah pada track. Yang termasuk warning level level 3 adalah low engine oil pressure, engine over speed, low coolant flow, low steering oil pressure, low air pressure, charging system fall, dan brake over stroke. Oke sobat tambang, itulah penjelasan singkat tentang cat monitoring system pada bagian alert indikator dan warning system. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya.